Pengurus Pusat Muhammadiyah Prof. Syafiq Muhni mengaku dapat memahami pendapat Yusuf karena berniat baik untuk melindungi masyarakat. Syafiq melihat bahwa pernyataan Yusuf kala tersebut adalah salah satu bentuk himbauan kepada masyarakat agar dalam melakukan ritual keagamaan tidak sampai mengorbankan kenyamanan orang lain di sekitarnya. Dirinya melihat bahwa potensi terjadinya polusi suara cukup besar sehingga dapat mengganggu masyarakat terutama mereka yang sakit, membutuhkan istirahat dan masyarakat non-muslim. Untuk itu dibutuhkan kelapangan hati umat Islam agar ritual ibadah yang dilakukannya tidak merampas hak-hak masyarakat lainnya. Namun demikian dirinya menambahkan bahwa permasalahan ini tidak harus dilarang secara legal formal dan disahkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah. Dirinya mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan sebatas himbauan moral kepada masyarakat untuk memperbaiki aktivitas penggunaan speaker masjid secara bijaksana. Tetapi pihaknya tidak menutup kemungkinan jika himbauan tersebut tidak berlaku efektif misalnya saja dalam jangka waktu satu tahun di masyarakat untuk ditingkatkan dalam bentuk peraturan daerah. Ya untuk himbauan secara moral dikedok kesadaran mereka semoga bisa lebih tertib. Dan saya kira bukan hanya soal kaset sebelum sholat subuh yang disuarakan dengan sangat keras. Bahkan kalau suara manusia pun tapi itu mengganggu orang lain saya kira harus dilarang. Dan tidak hanya pada saat menjelang subuh tapi di tengah malam misalnya lebih dari jam 10 malam, jam 11 malam. Ini sangat mengganggu orang lain. Saya khawatir kalau kita tidak menertibkan itu atau kita tidak mengendalikan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mengganggu orang lain. Maka orang akan menjadi benci terhadap masjid, orang akan melihat Islam itu sebagai agama yang ketinggalan zaman yang tidak menghargai hak-hak orang lain. Dan itu sangat negatif untuk dakwah Islam. Sebelumnya dalam pembukaan forum pertumbuhan Komisi Fatwa MUI di pesantren atau Hidia Tegal, Yusuf Kala melontarkan pernyataan yang meminta pengurus masjid agar menghentikan pemutaran kaset pengajian karena dianggap dapat mengganggu kenyamanan masyarakat luas. Terima kasih.